Bicara mengenai, kalau bicara hanya stand alone mengenai ekonomi, memang itu sangat berat ya, keadaan yang ada. Namun memang kami mendukung apa yang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden dan pemerintah yang dimana utamanya adalah bagaimana kita ini bisa menyelesaikan dahulu mengenai kesehatan karena itu kunci daripada semuanya. Namun waktu saya berdiskusi dengan Bapak juga sementara Bapak Presiden. Ini sangat konsen sekali dan memang bahwa dampak daripada ekonomi ini yang kita kuatikan adalah dalam dampak sosial. Namun dengan demikian dengan adanya, walaupun sediap berpanjang BPKM daripada saat ini, namun perlu dilihat juga bahwa beberapa hal sudah dipikirkan. Misalnya contohnya untuk warung-warung, buat warte, untuk yang jajana, untuk yang namanya, itu sudah bisa dibuka. Dan pasar rakyat dan juga itu. Jadi dalam konteks ini, pemerintah sangat memikirkan bagaimana kelangsungan daripada khususnya teman-teman saudara-saudara kita yang adalah UMKM mikro dan kecil. Nah ini penting sekali, karena memang walaupun dimanapun ini waktu yang sangat sulit. Namun balik lagi bahwa tidak gampang hal ini. Namun kalau dilihat juga bahwa pemerintah juga mengusulkan bukan semuanya mempunyai BPKM level 4, tapi juga ada yang di BPKM level 3. Jadi beberapa kota ataupun kabupaten itu sudah diusulkan untuk turun ke level 3. Nah di sisi ini, ini juga baik. Karena di dalam posisi level 3 ini nantinya sudah ada bagian daripada persentase-persentase operasi yang nantinya level ke level akan bisa naik. Jadi saya melihat ya ini memang sulit, tapi pemerintah mencoba mencari satu balans. Tapi ya balik-balik lagi bahwa ini kan ya pemerintah akan terhadap apa yang bisa menjadi dampak sosial dan dimana mulai itu dari ekonomi. Pak, tapi kalau kita berkaca begitu Pak, pada kesiapan cash flow pengusaha dan juga industri tentunya ini sudah sangat tertekan dari tahun 2020 lalu. Kalau untuk saat ini seperti apa sih Pak gambarannya sebenarnya? Kalau bicara cash flow, sebetulnya adalah bagaimanapun keadaannya sangat kurang sekali. Bahwa kalau kita bicara ini ya, karena kalau bicara cash flow itu semua itu model kerja harus berjalan terus. Tapi apa yang terjadi sekarang tidak berjalan. Jadi memang ini susah. Namun memang teman-teman perusahaan kita sudah sangat siap. Karena sudah ada persiapan atas hal itu. Walaupun memang tidak pernah akan siap. Karena perusahaannya adalah bagaimanapun cash flow berjalan. Di sisi ini yang kita harus lihatkan adalah bagaimana sekarang kita sebagai kadun untuk terus mensuarakan pada pemerintah bagaimana bisa membantu cash flow ini. Jadi lari-larinya adalah apakah insentis-insentis yang diperlukan. Karena balik lagi, kalau kita tidak bisa membantu pengusaha ini dengan meringankan contohnya pembayaran listrik, pembayaran. Jadi cash flow-cash flow yang ada harapannya itu bisa kita bantu. Jadi supaya terjadi misalnya pajak daerah. Misalnya kita bicara bantuan kepada karyawan yang bisa langsung kepada karyawannya. Sudah itu bagaimana juga insentis pajak pertama nilai PPN misalnya. Terus realisasi daripada sampai bicara gas, atau bicara listrik, apapun yang bisa dilakukan. Dan khususnya misalnya pajak-pajak daerah juga, retribusi-retribusi. Jadi ini akan membantu banyak untuk cash flow daripada perusahaan-perusahaan. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!